Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang hari ini saya akan mencoba naik Alarti Jakarta Dari stasiun Velodrome menuju stasiun pegangsaan Saya menangkip jembatan ini dulu Jembatan ini sebenarnya saya ingat ikonik Kalau malam hari Jadi biasa jadi spot instagramable Saya juga pernah Review jembatan ini juga Di video Yang sebelumnya Kalian bisa cek aja Nah ini LRP Jakarta Kekiri Ini ornamennya ornamen sayuh Nah Tuh Ini kalau malam Ini keren banget Sayangnya saya naiknya siang Tapi gak apa-apa Buat memuas diri Jadi Bagaimana perjalanan saya menggunakan LRP Jakarta kali ini Di era PPKM level 4 Tonton videonya sampai akhir ya Nah Sebelumnya Sambil kita jalan ini Sambil kita ngobrol Untuk menaiki mode transportasi LRP Jakarta ini Kalian bisa menunjukkan syarat yaitu sertifikat vaksin Jadi kalau sekalian sudah vaksin minimal dosi 1 Nah itu kalian bisa naik dengan menyertakan sertifikat hasil vaksin kalian Ke petugas Nanti akan dilihat dan didata Kalau sudah sesuai Baru kalian boleh naik Seperti itu Dan Wih ada HNST Padang Jakarta Bandung Memakai bodi Bodi apa ya Saya lupa Oh Bodi Grand Turismo Mercedes Benz 1526 Cek dulu Nah itu dia Baru dateng Gak tau nih dari arah mana Saya gak tau Oke kita lanjut aja Jadi Kalian kalau mau naik LRP itu Harus menyertakan Sertifikat vaksin minimal dosi 1 Baru kalian bisa naik Dan Setelahnya Kalian akan dicek suhu Lalu Kalau sudah sesuai Bisa masuk Dan jangan lupa untuk Tati protokol kesehatan Seperti memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Seperti itu Jadi Prokesnya cukup ketat sih Di era PPKM level 4 ini Dan buat kalian yang Ingin naik Pun juga Wajib menaati Prokes ya Demi Demi kesehatan Dan Demi keamanan kita Semua juga Seperti itu Ini jalannya masih panjang banget Cukup lah Buat jogging Buat jalan-jalan kecil Disini juga bisa Ini Saya lupa perempatan apa Disini juga ada mal Mulai mungkin Sekarang tutup Kalau tidak salah Jadi Seperti itu Persyaratan Kalian menaiki LRT Jakarta ini Sekarang saya sedang berada Di dalam stasiun LRT Velodrome Nah Samping Stasiun Velodrome ini Merupakan Jakarta International Velodrome Jadi ini Arena olahraga Dulu waktu ASEAN Games Disini Jadi sebelahan Jadi Stasiun Velodrome ini LRT Velodrome ini Bersebelahan dengan Jakarta International Velodrome Disini juga ada tempat Buat beli minum Disitu Ini ada Mesin tiket otomatis Mungkin belum bisa dipakai dulu Ini ada ruang informasi Ini Untuk membeli tiket Mungkin disini Jadi saya Akan naik Mungkin Memakai Kartu Imania Saya punya Ini ada lift Lift ini Untuk Didahulakan Untuk ibu hamil Lansia Penyanggang disabilitas Ibu membawa anak Serta Apalagi Satu lagi Untuk Akses sama sepeda Juga Penumpang membawa anak Nah jadi Seperti inilah Suasana Dari Stasiun LRT Velodrome Nah Di depan ini Sudah tersedia LRT Tujuan akhir Stasiun LRT Pegangasan 2 12 menit lagi Jalan Jadi saya Akan tap in Sekarang Menggunakan kartu ini Eh kembali Nih Tunggale Tunggale Lhrif materials Tunggale Ting abang Hai Tunggale Oke yang saya jelaskan Di depan ini merupakan LRT Jakarta Terdiri dari dua rangkaian Ini rangkaian depan, sana rangkaian belakangnya Dan sana rangkaian belakang Nah untuk LRT Jakarta ini Baru sampai Rute Velodrome sampai Pegangsan 2 Nah insya Allah Tahun depan nanti Akan di Resmikan juga Dan di uji coba juga mungkin Untuk rute Cibuburcawang Jadi tunggu aja Tunggu dari Instruksinya aja dari LRT Jakarta ini Mudah-mudahan terlaksana Di tahun 2022 ini Ini saya naik di Stasiun Velodrome Masih sepi banget Ini buatan Hyundai kalau nggak salah Di sana Masih semboyan Kuning Ini masih sepi banget Di sini Apakah saya akan menjadi penumpang sendirian Dalam kereta ini Saya nggak tahu Jadi kita nikmatin aja Perjalanannya Sambil melihat interior Di dalamnya aja ya Lepasih sepi selamat menikmati 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 selamat menikmati